Pemirsa sebuah pohon kurma tumbuh dan berbuah lebat di Ponorogo, Jawa Timur. Buah kurma unik ini dipercaya bisa menyuburkan kandungan. Akibatnya ribuan warga pun mendaftar dan mengantri hanya untuk mendapatkan buah kurma istimewa tersebut. Inilah pohon kurma milik Wahyu Eko Widodo, warga dusun Bantengan, kecamatan Pulung, Ponorogo, Jawa Timur. Seperti halnya di kurun pasir, pohon kurma ini sudah berumur 20 tahun dan baru berbuah sejak 4 tahun terakhir. Karena tergolong tanaman unik dan bisa berubah, banyak warga berburu buahnya. Sejumlah orang meyakini buah kurma muda mampu menjadi penyubur kandungan. Menyiasati agar tidak terjadi kerumunan, warga yang menginginkan buah kurma gratis ini harus mendaftar terlebih dahulu. Namun karena buahnya terbatas, hanya 1.400 dari 2.000 lebih warga yang mendaftar yang dilayani. Warga yang tidak mendaftar tidak bisa mendapatkan buah ini, meski sudah datang ke lokasi. Sejumlah warga yang datang umumnya mengaku berburu buah kurma muda karena ingin segera hamil. Jam 3 kemarin, kalau dapat nomor ini antrian hidup, 8 tahun kurang lebih. Harapannya semoga di tahun ini saya sempat dikasih ngomongan. Wahyu sendiri mengaku tidak sengaja menanam pohon kurma ini. Bibit kurma ini didapatkan ibunya sepulang bekerja di Arab Saudi. Pulang bawa oleh leh jajahnya kurma, kurma bukan benih tapi ya kurma, dimakan, bisinya dibuang, SPT dibuang, ternyata tumbuh di pinggir rumah ini. Seperti ini, ini tahun 1996, ini dibiarkan saja sampai tahun 2012 itu berbuah pertama kali. Warga yang sudah mendaftar namun belum kebagian kurma gratis ini mendapat jatah antrian untuk tahun depan. Dengan catatan, pohon kurma ini kembali berbuah. Dari Penerokun, Jawa Timur, Ahmad Subeki, AINews melaporkan.